Terima kasih Terima kasih Sebelumnya Hotman Paris juga sempat menanggapi video tertawa Feblo Binu itu Hotman Paris meminta agar pihak kepolisian menonton video Feblo Binu dan Ray Utami tertawa Terutama terkait yang ditertawakan oleh pasangan tersebut Coba dibuka kembali rekaman acara showroom Feblo Binu di TransTV Dengan topik laporan polisi oleh virus yang tayang live Senin 1 Juli 2019 jam 4 sore Dimana pembawa acaranya Venerus sampai terheran-heran melihat cara ketawa dari satu pasangan suami istri setelah viral laporan polisi yang dibuat oleh virus Menertawakan siapa dan kenapa ketawa-ketawanya itu di video dan di posting dan disebarkan Hotman dan virus percaya pada integritas sahabat bapak Kapolda Metro dan juga Del Cyber Kasubdit dan tim penyidik Saber Polda Metro Tapi kenapa menanggapi laporan polisi tersebut ditangkapi dengan ketawa-ketawa Yang rada aneh dan disebarkan ke publik Harap nonton video pasangan tersebut yang ketawa-ketawa Agar Anda tahu mencertawakan siapa Terus Hotman Paris dalam keterangan pengunggahannya Sementara itu dalam tayangan Rupi Hotman Paris yang hadir bersama kakak-kakak virus memberikan pernyataan atas laporan mereka Hotman Paris mengangguram karena Ray Utami dan Feblu Benu justru membuangkan video sedang tertawa karena dilaporkan ke polisi Di program tersebut Venerus menunjukkan video yang diunggah Feblu Benu dan Ray Utami itu Di video pertama tampak Feblu Benu tertawa kelisah tahu dirinya itu dilaporkan ke polisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!